Halo anak-anak selamat pagi apa kabar semuanya baik kita bertemu kembali di pelajaran kali ini pelajaran dasar-dasar apa kabar kalian semua hari ini siap untuk mulai pelajaran kembali ya mungkin kita semua siap ya dan apa semuanya hadir kita harap semuanya baik anak-anak kalau pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari bagaimana tutorial menggunakan aplikasi pengol vektor yakni Corel Draw kali ini kita akan berkenalan dengan aplikasi pengolah bitmap yakni Photoshop maka anak-anak kami sekalian mari kita lihat materi kita berikutnya silahkan disini baik anak-anak kita akan melihat materi kita pada slide yang berikut ini nah pada pertemuan kita yang pertama ini perkenalan aplikasi berbasis bitmap yakni photoshop kali ini kita gunakan photoshop versi CS6 baik kita akan lihat beberapa display atau tampilan dari photoshop nah photoshop sendiri adalah sebuah aplikasi sebuah aplikasi sebuah aplikasi sebuah aplikasi yang digunakan oleh para desainer grafis untuk menghasilkan gambar bitmap ya berikut keterangan panel-panel yang terdapat pada photoshop CS6 di kebetulan gambar saya yang pertama kita akan lihat menu bar ini adalah menu bar kalau kita membuka photoshop kita akan melihat tampilan atau display pada komputer kita atau laptop kita yang seperti ini ini adalah tampilan lembar kerja dari atau tampilan bagian depan dari photoshop CS6 baik yang pertama itu adalah menu bar menu bar ini merupakan baris menu yang sudah dapat terlihat untuk menggunakan file mengolah layer dokumen serta beri serinta untuk memberi efek dan mengatur tampilan panel kejalanan kami sekalian ini adalah menu bar ini sama seperti aplikasi di office misalnya komik lain juga disana ada cerita ada file ada view dan lain sebagainya tergantung dari aplikasinya yang kedua adalah option bar apa option bar ini option bar ini merupakan bagian yang berisi sejumlah tools atau tombol perintah yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu perintah tertentu perintah tersebut menyesuaikan dengan tools apa yang tools yang kita pilih pada option bar ini disini akan kita temukan perintah apa yang kita gunakan atau perintah apa yang akan kita laksanakan terhadap dokumen atau lembar kerja ini berikutnya berikutnya yang ketiga dokumen bar dokumen bar ini menampilkan dokumen dokumen yang sedang kita kerjakan di dokumen bar ini nanti kita akan bisa melihat beberapa tampilan beberapa dokumen sekaligus maka nanti kalau kita bisa mengolah beberapa gambar dokumen bar ini nanti akan memiliki beberapa dokumen kalau kita mengolah 3 file 3 gambar 3 gambar atau 3 objek yang sedang kita lakukan pengolahan editing disini nanti bisa kita dari dokumen bar kita bisa memindah-mindahan gambar dari dokumen bar 1 ke dokumen bar yang 2 nanti bisa kita lakukan proses editing atau pemindah-mindahan gambar baik ya sedangkan yang berikutnya adalah toolbox apa toolbox itu toolbox itu adalah merupakan sebuah kotak namanya juga box kotak yang berisi sejumlah tools tools atau sejumlah alat atau device atau perintah yang akan kita gunakan untuk melakukan proses desain di aplikasi ini di tools inilah semua tools atau alat alat atau perintah atau semua perangkat yang kita butuhkan untuk melakukan proses editing desain gambar yang disini nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih khusus lagi mengenai toolbox yang kelima adalah yang kelima adalah workspace workspace apa workspace apa pentingnya ini workspace ini kita gunakan untuk mengubah tampilan memudahkan anda ini bisa kita ubah tampilan lembar kerja dari mainkan yang berikutnya adalah panel atau palet 6 ini sangat penting sangat penting ini paling ini berisi informasi tentang dokumen yang selantik semua perintah yang atau semua efek atau semua jenis desain warna nanti bisa kita lihat di sini di bagian panel atau palet ini berisi tentang informasi yang sedang aktif perintah-perintah yang bisa digunakan untuk memanipulasi gambar organisasi layer dan lain-lain itu bisa kita tumpukan informasinya pada panel atau palet ini berikutnya adalah nomor 7 ini adalah dokumen windows atau area kerja ini kebetulan area kerjanya ini saya gunakan gambar saya ini adalah area kerja dari photoshop ini segini 7 ya nomor delapan yang terakhir di balang cari ini adalah informasi bar informasi bar bagian ini menampilkan informasi dokumen yang sedang tit ini adalah tampilan dari photoshop lembar kerja photoshop baik anak-anak ya demikian yang bisa saya lakukan kepada anak-anak semua sebagai penangkar perkenalan untuk lembar kerja dari photoshop ini sekian dan terima kasih terima kasih